Sini. Eh. Sini... Sini. 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 Eh. Sini. Halo, guys. Kembali lagi dengan Kaido Kanekorso disini dan hari ini gue akan mereview tentang Terah Rottweiler Ini ya terah yang gue biara dari tahun 97 Gue udah mulai biara Rottweiler Dan menurut gue ini anjing yang sangat populer sekarang ya Untuk jadi anjing penjaga dan menjadi anjing keluarga Ini trah sudah gue biara mulai tahun 97an Itu Rottweiler gue yang pertama namanya Argo Dan gue mungkin total sampai sekarang udah biara mungkin lebih dari 10 Rottweiler Ini namanya Ciki Jadi apa yang gue dapet dari pelajarin dari Rottweiler ini Karakternya Rottweiler ini agak lebih sangat stabil ya Cocok untuk anjing penjaga Karena dia dari kecil dari remaja aja sudah insting jaganya udah bagus Kalau dia lihat orang gak kenal dia udah mulai bisa gombong Dan gue perhatiin kalau gue lihat anjing herder orang ya Namanya dia itu kalau herder tuh gue lihat kayak galaknya tuh gak bisa diprediksi Kadang kelihatan kayak dia baik-baik aja tautanya deket dia begigit Tapi kalau Rottweiler lebih condong dia nunjukin dari awal Kalau dia tuh sudah intens untuk menyerang Jadi kita lebih bisa tebak Memang kebanyakan ada juga Rottweiler orang yang galak banget Tapi kebetulan ada juga yang Rottweiler sangat baik Kebetulan Ciki ini adalah Rottweiler yang sangat baik Dan dia gak seberapa berisik ya Kalau Doberman kan berisik banget Kalau Doberman itu Tom plastik terbang aja lewat digonggongin Sembarangan gonggong Tapi kalau Rottweiler dia lebih hati-hati gonggongnya Untuk orang-orang yang gak dikenal aja digonggong Jadi Sangat baik Dan cocok makanya sangat populer ya Untuk jadi anjing penjaga Era-era ini dulu kan Seper awal-awal Herder terus Doberman Ini sekarang kayaknya Rottweiler Untuk makannya juga lumayan Gak terlalu banyak sampai gimana Perawatannya juga bulunya gak sepanjang kayak Herder Jadi ya lumayan Tapi memang ada shading juga ya Tinggal grooming-grooming biasa Ini Ciki barusan melahirkan Tapis makanya Kondisinya masih Belum kulit Dikinak banget Itu sih menurut aku reviewnya Untuk pemula Untuk mencari anjing penjaga Cocok untuk Rottweiler deh Karena ya itu Gak terlalu berisik Juga giniak baik Untuk bisa jadi Untuk anjing keluarga juga Dia gak agresif sama anak-anak Atau Sama Anggota keluarga kita ya Diperkenalkan dari kecil Tapi memang Ada juga Gue ngunjungin temen-temen gue Biar Rottweiler Rottweiler galak-galak banget Itu ada Jadi ya Kalau bisa Disosialisasikan Secepatnya dari Papis Ada tambahan lagi Rottweiler itu Zaman dulu gue biara Itu ekonnya semua didonking Memang keliatan lebih garang ya Gue jujur Gue sendiri pribadi lebih suka Rottweiler yang ekornya didonking Tapi Ada peraturan baru Itu gak boleh dipotong Ekornya Memang ya kurang-garang sih Karena Untuk show Pasti gak boleh Potong Tapi kalau untuk yang di Di rumah doang Piara-piara gitu doang Ya mungkin masih ada boleh Yang Dipotong ya Jadi selera anus Tapi kadang ada juga Yang Gak tega Ya Preferensi masing-masing sih Semua orang ya Itu aja gengs Review singkat tentang Rottweiler Ini berbagi pengalaman Piara Rottweiler aja ya Mungkin Di video-video berikutnya Gue akan berbagi tentang Pengalaman gue Piara-piara anjing jenis lain Ya Kayak Ikan Ekorso Jogde Bordeaux Shet dan Shipdong Pitbull Dan lain-lain Jangan lupa untuk Klik like Share Dan subscribe Untuk terus mendukung channel ini Thank you